Pembersah sejumlah pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang Panik mengetahui adanya razia yang dikelar petugas Satpo PP. Belasan kerubah pedagang yang berjualan di trotuar diangkut pasar petugas ke atas truk. Puluhan pedagang kaki lima ini panik dan berupaya merapikan barang dagangannya yang tersebar di trotuar jalan Jalan Fahrudit, Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tidak hanya pedagang pakaian, sejumlah pedagang makanan yang berada di blok G Pasar Tanah Abang berhampuran selamatkan barang dagangannya agar tidak diangkut paksa petugas Satpo PP. Operasi dilakukan setelah petugas mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa pedagang mulai kembali menjamur di trotuar sepanjang kawasan Pasar Tanah Abang. Kita lakukan pengimbauan-pengimbauan, sementara ini penghalauan, mereka paham, mereka salah, perjualan tidak pada tempatnya. Dan bagi barang-barang pedagang yang ditinggalkan, yang tidak pada tempatnya, mengganggu penjalan kaki, terpaksa kita amankan. Kenapa? Bila mana kita biarkan begitu saja, nanti akan diperbiaran, nyali-nyali kutan. Jadi siapapun yang meningkatkan barangnya, tidak dibawa pulang ke rumah, ditinggalkan, tidak bergantung, tapi ditaruh, kita amankan. Akan kita panggil ke wali kota, kita adakan diangkut piring atau penyataan. Rasnya pedagang kaki lima yang memenuhi trotuar jalan akan terus dilakukan demi kenyamanan pengunjung Pasar Tanah Abang. Dari Jakarta, Muhammad Rituan, Jurnalis NTV, melaporkan.